ya udah clear tampung ya sudah pindah ini nanti hari Sabtu pembagian apanya pembagian undianya nanti yang lansia lantai bawah yang tidak diundi nanti ya gila-gila itu apa ini yang membuat mereka mau apa pak? karena mereka awalnya menolak pak apanya yang membuat mereka mau katanya ada tambahan dari Pemprog Pak tidak ada Pemprog itu tidak punya anggaran untuk itu yang membuat mereka mau apa pak? ya nanti tanya ke Pak Cama tajam kan ditambah Pak Cama Tifu enggak jadi-jadi gini jadi mereka hanya ingin memastikan bahwa dapat semua ruangannya yang kedua dapat semua isiannya tapi tadi ada protes kita apa kulkasnya diganti dispenser nggak mau minta tetap kulkas nggak mau ya udah nanti kembalikan lagi ke toko ganti kulkas udah hanya satu aja yang masalah tadi yang lain enggak ada masalah masalah lahan juga nggak ada sudah langsung ini nanti kita siapkan untuk pindah nanti langsung aja lah tanya ke warga ini hari Sabtu masih undian terserah warga udah siap kok jadi klir ya Pak? klir alhamdulillah rampung Pak sekarang kirinan warga Lenteng Agung katanya pengen ditemuin juga nggak apa-apa ya nggak apa-apa ditemuin aja kok semua ditemuin apa Bapak akan menggunakan makan siang lagi ya nanti diajak makan siang lagi iya Pak PDIP minta Bapak pasang badan soal kasus soal khususan Pak gimana Pak? pasang badan gimana Mas? iya Pak Sekjen sudah saya sampaikan urusan di Lenteng Agung itu adalah urusan masalah kemampuan manajerian lurah masalah kemampuan mengelola masalah yang ada di sana kemampuan lurah melayani masyarakat memberikan pelayanan Pak saya nilai hanya prestasinya seperti apa dan ini baru berjalan belum ada tiga bulan saya akan nilai itu setelah enam bulan itu pun dengan sebuah survei yang namanya Indek Government Service tidak awur-awuran bukan penilaian saya paling nanti dari ceking survei itu saya akan cek lapangan bener-bener ya itu kalau sekarang ada rencana menemui warga Lenteng Agung di temui yang dimediasi apanya mereka mengancam bakal demo setiap minggu Pak kalau nggak ditemuin katanya warga Lenteng Agungnya lu ditemuin maksudnya apanya mereka ingin Bapak menanggapi langsung nah kan sudah mau kesini kan sudah saya juga saya temukan sudah saya baca lalu di lurah itu tadi nggak usah memberikan pengertian kepada masyarakat Pak nggak apa-apa nanti kita apa nanti kita ingin Hai ajak makan Pak kapan Pak enggak tahu kita untang nanti nggak apa-apa makan aja Pak hehehe 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 ya ditanggapi sih sudah ditanggapi kesini sudah ditemuin kan sudah memberikan surat juga ya nanti diundang lah Pak Ero sampai ngagung diundang Pak Inspektor gimana Pak udah ada laporannya Pak minggu depan udah makan siang khususannya juga 10 orang 12 orang itu ntar apa yang tadi datang berapa orang Pak yang tadi datang berapa orang Pak aduh nggak ngitung tadi tadi kursinya penuh gitu aja hehehe Pak tadi yang masalah pecis dulu Pak yang masalah pecis itu Pak nggak ngerti-ngerti peci peci-nya bagus ya Pak tadi tadi ya kan kan suruh menebak tadi kira-kira diberi ada apa pikiran saya disini sarung gitu ternyata peci surpres saya pakai pas pak pakainya miring kayak Gus Dur gitu pak kayaknya miring kayak Gus Dur gitu pak gimana ya memang pakainya bener itu Gus Durian itu seperti itu jadi bapak Gus Durian dia pagi seneng pak seneng pak seneng pak dapet peci dari ibu lho kalo gak seneng ya kayak saya pakai lho saya pakai gitu ya seneng dong kapan dinilai sebagai dukungan dukungan PKB restu ya pak itu pak apa lagi saya tuh gak urusan dengan coprat-caprat surpa-surpe coprat siapa yang gak ada urusan gak ada urusan tapi pas ya pak ya pas ya pas ya tapi dipakai dong sekarang dimana pak pak dipakai ya nanti kalau Jumatan besok besok berarti dipakai karena pas ya pak ya karena pas apatemen merah sudah diberikan apanya apatemen murah itu kira-kira berapa lama iya ini masih ngitung yang sulit itu ngitung KLB nya berapa insentif KLB berapa jangan sampai swasta dirugikan misalnya jangan sampai nanti harganya juga mahal sehingga apartemen juga larinya ke yang punya lagi itu apanya kalau saya dari tapi nanti setelah ini hitung-hitungan kita rampuh baru kita ketemu Ray developer ketemu ini seperti apa sebelum nanti kita pergubkan lupa lupa soal ini pak mobil murah pak kata pak amat bapak bisa uji matian soal PP itu kalau saya sih pengennya uji kemacetan iya di uji mobil murah itu menambah kemacetan atau tidak itu uji caranya di uji cara mengujinya ya enggak tahu nanti di kalau tambahan berapa mobil di Jabodetabek nanti kan kita tahu maksudnya supaya pemerintah pesawat lihat sendiri ya supaya ngerti apa mobil murah nggak benar yang benar transportasi murah ini mau diterapkan pajak penghasilan juga apa yang progresif untuk melakukan itu dengan harus lewat perda harus tahu perlu tahapan membuat perda pun pajak-pajak itu ada undang-undangnya tidak harus ada ngomong itu kan bisa ditinginkan pajaknya bisa ditinginkan biaya baik dipikir tidak ada aturannya tidak ada aturannya apanya maksudnya gimana tiba mau menemui itu tahapannya itu gimana sih kamu itu perlu tahapan ya sebelum itu keluarkan mobilnya sudah muncul berbondong-bondong timbul dari pada uji materi apanya Iya jadi ada semuanya kan ada aturannya paceng ada aturannya dipikir gak ada aturan kalau tidak langsung hari kita beres Rampung 100% tidak ada masalah mau pindah tanya aja sendiri udah lah udah Rampung pokoknya udah makan siang ya kan kita berbicara lapangannya apa dan kemudian ditutup dengan Rampung memilih cara makan siang ini apakah itu salah satu cara Bapak untuk mendekati masyarakat yang sudah diajak makan siang Rampung semua ya ya saya juga biar tambah kemudian itu memang cara yang Bapak pilih enggak kalau memang lah memang masyarakat itu perlu didengar masyarakat perlu dihargai pendapatnya apa keinginannya apa itu kan rakyat itu dengar lah didengar jangan apa mentang-mentang kita punya kekuasaan punya power kekuasaan digunakan semau kita kan enggak seperti itu didengar Oh Pak enggak mau kita dispenser maunya kulkas-kulkas enggak maksudnya memang harus mendengar supaya supaya apa supaya kalau mengeluarkan kebijakan dia sesuai nanti saya keluarkan kebijakan dispenser kan ternyata kayaknya minta pocas misalnya seperti itu memang itu memang kita ini ditugaskan untuk melayani mereka kok kalau masih bisa kita berikan ya kita berikan kalau enggak kita ngomong tegas tidak selanjutnya akan dibangun apalagi Pak nanti nanti coba aja akan bisa dipanggil terima kasih Pak